Sampai jumpa di video selanjutnya Desaya 43 ayat 10 Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Roma 6 ayat 2 Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Wahyu 7 ayat 10 Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Matius 4 ayat 9 Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap kekuatanmu Ulangan 6 ayat 5 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Yohanes 14 ayat 27 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Yakobus 1 ayat 12 Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya 2 Timotius 2 ayat 19 Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya Mazmur 136 ayat 1 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu Bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Yohanes 17 ayat 3 Karena ia sanggup juga Menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara mereka Ibrani 7 ayat 25 Kakiku berdiri di tanah yang rata Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah Masmur 26 ayat 12 Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu Panggilan sorgawi dari Allah Dalam Kristus Yesus Filipi 3 ayat 13-14 Lalu Ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala mahluk Markus 16 ayat 15 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Pengkhotbah 12 ayat 14 Seperti sejuk salju di musim panen Demikianlah pesuruh yang setia Bagi orang-orang yang menyuruhnya Ia menyegarkan hati tuan-tuannya Amsal 25 ayat 13 Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang Tidak layak untuk kerajaan Allah Lukas 9 ayat 62 Tetapi aku menasehatkan kamu Saudara-saudara Supaya kamu seias sekata Dan jangan ada perpecahan di antara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu erat bersatu Dan sehati sepikir 1 Korintus 1 ayat 10 Karena itu Berjaga-jagalah Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Pada hari mana Tuhanmu datang Matius 24 ayat 42 Dan Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Matius 21 ayat 22 Kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah 1 Yohanes 4 ayat 7 Bantulah dalam kekurangan Orang-orang kudus Dan Usahakanlah dirimu Untuk selalu Memberi tumpangan Roma 12 ayat 13 Lebih baik Engkau tidak bernazar Daripada bernazar Tetapi tidak menepatinya Pangkotbah 5 ayat 4 Kasihilah seorang akan yang lain Jika dunia membenci kamu Ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku Daripada kamu Yohanes 15 ayat 17 18 Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan Dalam dapur peleburan di tanah Masmur 12 ayat 7 Di jalan kebenaran Terdapat hidup Tetapi Jalan kemurtadan Akan menuju maut Amsal 12 ayat 28 Tetapi Orang yang mengasihi Allah Ia dikenal oleh Allah 1 Korintus 8 ayat 3 Sebab dari terbitnya Sampai kepada terbenamnya matahari Namaku besar Di antara bangsa-bangsa Dan di setiap tempat Dibakar dan dipersembahkan korban Bagi namaku Dan juga korban sajian yang tahir Sebab namaku besar Di antara bangsa-bangsa Firman Tuhan Semesta Alam Malayahi 1 ayat 11 Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasehat Kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku Mengajari aku Mazmur 16 ayat 7 Jika ya Hendaklah kamu katakan Ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan Tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Si jahat Matius 5 ayat 37 Tuhan adalah terangku Dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Mazmur 27 ayat 1 Sebab Kepada kamu Dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Filipi 1 ayat 29 Jika engkau ya Tuhan Mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan Supaya engkau ditakuti orang Masmur 130 ayat 3-4 Dan kemudian Aku akan masuk menghadap Raja Sungguhpun berlawanan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Esther 4 ayat 16 Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun sesuatu mahluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Roma 8 ayat 39 Sebab padamu ada sumber hayat Di dalam terangmu kami melihat terang Masmur 36 ayat 10 Jadi Jika seseorang tahu Bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Jakobus 4 ayat 17 Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu Jikalau kamu Saling mengasihi Yohanes 13 ayat 35 Tuhan itu penopang Bagi semua orang yang jatuh Dan penegak Bagi semua orang yang tertunduk Masmur 145 ayat 14 Apakah gunanya Saudara-saudaraku Jika seorang mengatakan Bahwa ia mempunyai iman Padahal ia tidak mempunyai perbuatan Dapatkah iman itu menyelamatkan dia Jakobus 2 ayat 14 Alah Dialah yang mengikat pinggangku Dengan keperkasaan Dan membuat jalanku rata Masmur 18 ayat 33 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Kolose 3 ayat 23 Dengan apakah seorang muda Mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan firmanmu Masmur 119 ayat 9 Berbahagialah orang yang kau hajar Dan yang kau ajari dari Tauratmu Masmur 94 ayat 12 Penatua penatua yang baik pimpinannya Patut dihormati dua kali lipat 1 Timotius 5 ayat 17 Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi Tetapi matamu akan terus melihat dia Yesaya 30 ayat 20 Lihatlah Hai orang-orang yang rendah hati Dan bersuka citalah Kamu yang mencari Allah Biarkan hatimu hidup kembali Masmur 69 ayat 33 Beginilah firman Tuhan Ambilah tempatmu di jalan-jalan Dan lihatlah Dan lihatlah Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala Dimanakah jalan yang baik Tempuhlah itu Dengan demikian Jiwamu mendapat ketenangan Yeremia 6 ayat 16 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut Orang mengaku dan diselamatkan Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran tidak ada di dalam kita 1 Yohanes 1 ayat 8 Karena pemberontakan negeri Banyaklah penguasa-penguasanya Tetapi karena orang yang berpengertian Dan berpengetahuan Tetaplah hukum Amsal 28 ayat 2 Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani Kisah para rasul 4 ayat 31 Oh alangkah dalamnya kekayaan Hikmat dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Roma 11 ayat 33 Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Matius 28 Ayat 19 Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Masmur 103 Ayat 2 Maka Aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku hari demi hari Masmur 61 Ayat 9 Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Masmur 127 Ayat 1 Aku Aku Memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu Supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Yohanes 13 Ayat 34 Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya Mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia Yang telah mati Dan telah dibangkitkan Untuk mereka 2 Korintus 5 Ayat 15 Sungguh Seperti tanah liat Di tangan tukang periuk Demikianlah kamu Di tanganku Hai kaum Israel Yeremia 18 Ayat 6 Siapakah Allah seperti engkau Yang mengampuni dosa Yang tidak bertahan dalam murkanya Pelainkan berkenan kepada kasih setia Mikha 7 ayat 18 Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga Tempat kediamanmu yang tetap Dan kiranya engkau mengampuni Dan membalas kepada setiap orang Sesuai dengan segala perbuatannya Karena engkau mengenal hatinya Sebab engkau sajalah yang mengenal hati Anak-anak manusia 2 Tawarih 6 ayat 30 Janganlah takut Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup Sampai selama-lamanya Wahyu 1 ayat 17-18 Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan Dan yang tidak bersumpah palsu Masmur 24 ayat 3-4 Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab Walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Lukas 12 ayat 15 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Amsal 17 ayat 17 Tetapi Barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah Yohanes 3 ayat 21 Kiranya hati mereka selalu begitu Yakni takut akan daku Dan berpegang pada segala perintahku Supaya baik keadaan mereka Dan anak-anak mereka Untuk selama-lamanya Ulangan 5 ayat 29 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Ibrani 13 ayat 5 Harta benda Yang diperoleh dengan kevasikan Tidak berguna Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut Amsal 10 ayat 2 Pada waktu itu Kamu akan berkata Bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Beritahukanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Masyurkanlah Bahwa namanya Tinggi Luhur Yesaya 12 ayat 4 Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya Yaitu kita Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang Pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan Ibrani 3 ayat 6 Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Amsal 27 ayat 17 Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya Akan melepaskan mereka Dari tangan orang-orang fasik Masmur 97 ayat 10 Baiklah Tiap-tiap orang akan menguji pekerjaannya sendiri Maka Ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat keadaan orang lain Galatia 6 ayat 4 Ya Tuhan Beritahukanlah kepadaku ajalku Dan apa batas umurku Supaya aku mengetahui betapa fananya aku Masmur 39 ayat 5 Segala perkara dapatku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Filipi 4 ayat 13 Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih karunianya Efesus 1 ayat 7 Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan hatinya yang baik Dan orang yang jahat Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaharaannya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya Meluap dari hatinya Lukas 6 ayat 45 Sebab firman Allah hidup dan kuat Dan lebih tajam Daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan Dan pikiran hati kita Ibrani 4 ayat 12 Sebab Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan Sehingga ia dapat menasehati dia Tetapi kami memiliki pikiran Kristus 1 Korintus 2 ayat 16 Inilah hari yang dijanjikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak Dan bersuka cita Karenanya Masmur 118 ayat 24 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Yohanes 17 ayat 17 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan Dan siapa bijak Mengambil hati orang Amsal 11 ayat 30 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu Akan mendapat Ketoklah Maka pintu Akan dibukakan Bagimu Matius 7 Ayat 7 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu Tidak akan menuruti Keinginan daging Galatia 5 Ayat 16 Lalu aku mendengar Suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi Untuk aku Maka sahutku Ini aku Utuslah aku Yesaya 6 Ayat 8 Karena Waktu kita masih lemah Kristus telah mati Untuk kita Orang-orang durhaka Pada waktu yang ditentukan Oleh Allah Roma 5 Ayat 6 Tetapi engkau Ya Allah Tuhanku Bertindaklah Kepadaku Oleh karena Namamu Lepaskanlah Aku Oleh sebab Kasih Setiamu Yang baik Pasmur 109 Ayat 21 Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian Terhadap imanmu itu Menghasilkan ketekunan Yakobus 1 Ayat 2 3 Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran Keadilan Dan kejujuran Bahkan Setiap jalan yang baik Amsal 2 Ayat 9 Ayat 9 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya